Halo, tolovers! Kami minta untuk tidak disahkan. Intinya, hari ini kami berikan meski tidak percaya kepada mereka. Membayangkan pendapatan fantastis teratas sosial yang tinggi plus fasilitas negara, pantas saja banyak orang yang berlomba-lomba menjadi legislator. Dalam pemilu lalu ada 7.968 caleg DPR RI peserta pemilu 2019 yang bertarung memperebutkan 575 kursi. Tentu mereka rela mengeluarkan biaya tak sedikit untuk mewujudkan impian tersebut. Tak cuma perebut kursi anggota, mereka juga berambisi untuk menduduki puncak pimpinan lembaga legislatif. Saat ini terdapat 3 lembaga legislatif di tingkat pusat yakni DPR, MPR, dan DPD. Lantas seperti apa kekayaan para pemimpin lembaga legislatif tersebut? Kali ini di segmen Auto Populer, kita bakal kulik harta kekayaan dan koleksi kendaraan para ketua DPR, MPR, dan DPD periode 2019 hingga 2024. Kita mulai dari Ketua MPR, Bambang Susatio. Politikus Partai Golkar ini lolos ke Senayan mewakili Dapil, Jawa Tengah 7. Pria yang akrab di Sapa Bamsud itu menjabat Ketua MPR RI menggantikan Setia Novanto yang tersangkut kasus korupsi KTP. Sebagai Ketua Pria Kelahiran 10 September 1962 ini, mendapatkan gaji pokok Rp5.040.000 yang ditambah sejumlah tunjangan. Dalam sebulan, ia bisa mengantongi hingga Rp65.000.000. Pada LHKPN yang di-store-nya di tanggal 29 Maret 2019, ia mencantumkan jumlah kekayaannya sebesar Rp98.000.000.000. Wow! Angka ini meningkat dibandingkan total harta pada LHKPN-nya setahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp94,3 miliar. Bamsud tercatat punya 27 aset berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp71,2 miliar. Aset-aset tersebut tersebar di Jakarta, Bogor, Purbalingga, Banjarnegara, Kelungkung, hingga Bandung. Ia juga masih punya kas dan setara kas Rp7 miliar. Soal koleksi kendaraan, Bamsud masuk jajaran pejabat kolektor kendaraan mewah. Ia punya Toyota Land Rover Jeep tahun 2013, sedan Bentley Mulsanne tahun 2012, Jeep Rubicon tahun 2013, sedan Rolls-Royce Phantom, Toyota Fortuner tahun 2012, Mercedes-Benz S400, Hummer H2 tahun 2009, Tesla Model X tahun 2017, Lamborghini Gallardo, dan Ferrari California. Mantan wartawan era 1985 ini juga merupakan pecinta motor gede. Ia mengoleksi 3 Glide Ultra Classic dan Road King Classic. Suami dari Leni Sri Mulyani juga sebenarnya masih punya Chevrolet Impala, Porsche Cayenne, Ferrari jenis 166mm, mobil off-road modifikasi, koleksi mogel lainnya, 1 unit motor cheaper, dan 1 unit motor listrik gesit buatan dalam negeri yang terparkir di rumahnya, namun tidak dimasukkan dalam LHKPN-nya. Rumah Bamsud sendiri berada di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Rumah bercat coklat ini memiliki ruangan keluarga dengan fasilitas entertainment lengkap. Soal gaya hidup, anggota perbakin ini juga gemar traveling bersama keluarga besarnya, seperti ke Maroko, Spanyol, dan Jepang. Bahkan tak jarang ia menyewa jet pribadi untuk liburan bersama keluarga. Bamsud juga hobi memelihara merak langkah di rumahnya yang ada di puncak Bogor. Dalam kesahariannya, ia juga melengkapi dirinya dengan jam tangan mewah Richard Mill seri RM2702, yang harganya mencapai 11 miliar rupiah. Kekayaan yang melipat tersebut terlepas dari sejumlah bisnis media, tambang batu bara, dan pengelolaan hutan yang digelutinya. Ia merupakan komisaris PT Suara Irama Indah, Direktur PT Suara Rakyat membangun perusahaan yang menaungi Koran Suara Rakyat, Direktur Independen PT Sima, TBK, dan Direktur Kodejo Timber. Lalu kita berpindah kepada Puan Maharani, Ketua DVR Perempuan yang pertama, generasi ketiga Terah Soekarno tersebut lulus ke Senayan, melalui Dapil Jawa Tengah 5. Sesuai ketentuan, tiap bulannya ibu dua anak ini menerima gaji POCO sebesar Rp5.040.000, ditambah sejumlah tunjangan. Jika ditotal, ia menerima gaji Rp80.000.000 per bulannya, plus mobil dinas Toyota Crown 2.5 Hybrid Vehicle J-Eksekutif seharga Rp1.500.000.000. Pendapatan ini terbilang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan harta kekayaan miliknya. Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN-nya, pada tanggal 30 Maret 2019, Puan melaporkan hartanya sebesar Rp363.7 miliar. Naik Rp61.000.000.000 dari setahun sebelumnya, LHKPN-nya hanya Rp302.7 miliar. Harta perempuan kelahiran 6 September 1973 ini didominasi surat berharga dengan taksiran nilai sebesar Rp208.5 miliar. Nah, dengan harta segundung itu untuk beli mobil sih kecil ya, apalagi mantan menteri ini ternyata punya selera terhadap mobil klasik. Di garasinya sendiri ada sedan Mercedes-Benz 280S keluaran 1969, Mercedes-Benz 230E tahun 1976, Mercedes-Benz 280Z tahun 1982, Volkswagen Carman Gia keluaran tahun 1961, VW Beetle 2.0 MT tahun 2000, Toyota Land Cruiser V8 tahun 2008, hingga Daihatsu Taruna tahun 2002. Di samping mobil klasik, Puan juga doyan sama motor gede ya bahkan punya tiga unit Harley Davidson yang dibelinya pada tahun 2002 dan 2003 lalu. Wah-wah, asli sultan ya. Koleksi segitu sih gak seberapa bagi Puan yang punya tanah dan bangunan sebanyak 74 aset dengan nilai Rp148,8 miliar yang tersebar di Jakarta, Giyanyar, Denpasar, Tabanan, Bogor, Kelungkung, Badung, hingga Depok Lidi. Selain itu, ia juga punya kas dan setara kas senilai Rp49,5 miliar. Harta yang sangat melimpah ini bersumber dari gurita bisnisnya. Dikutip dari Tempo.com, menang perusahaannya mencatatkan namanya sebagai pemilik, yakni PT Plan Management, PT Brahma Dirgajaya Asri, PT Sirk Pangan, PT Magian Rasyatra Pratama, PT Chilpa, dan PT Samaru Inti Usaha. Tak cuma itu, bersama sang suami Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro, Puan juga punya perusahaan transportasi gas bernama PT Rukun Raharja dan membangun kondominium mewah bernama Blossom Residence di Kemayoran Jakarta Pusat. Untuk bisnis di sektor pariwisata, ternyata Puan dan suaminya juga mengelola perusahaan operator hotel jaringan Red Planet. Wah, baru tahu ya. Masih kurang sultan? Hapsoro ini juga punya kursi empuk di berbagai perusahaan sebagai komisaris. Lagi di bisnis minyak Odira Energi Persada, PT Prima Utama Mandiri, PT Meteor Mitra Mandiri, Direktur PT Fetira Prima Perkasa, Komisaris PT Meteor Mitra Mandiri, Direktur PT Pink Sport Indonesia, dan Presiden Komisaris PT Trikuna Internusak Pratama. Meski punya banyak bisnis, namun style Puan Maharani rupanya cukup minimalis. Tapi jangan salah perhiasan yang digunakan mutiara asli, namanya juga Sultan. Sementara yang terakhir, kita ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, masa jabatan 2019-2024, yang diketuai oleh Laniala Mahmud Mataliti. Pria kelahiran 10 Mei 1959 ini terpilih setelah melalui mekanisme voting. Mandat Ketua Umum PSSI ini sukses melenggang kesenayan melalui jalur DPD wilayah jatim. Sebagai Ketua Laniala, tiap bulannya berhak menerima gaji dan tunjangan sekitar 62,8 juta rupiah. Sebelum terjun ke politik, Laniala ini merupakan penguasa tulen di jatim. Dirinya lah yang merintis Surabaya Expo tahun 1989 melalui PT Autamaras. Ia juga mendirikan beberapa perusahaan seperti PT Erlangga Taman Nusantara Sakti, PT Pelabuhan Jatim 1, dan PT Erlangga Media Cakra Nusantara. Rata-rata perusahaan ini bergerak di industri kreatif, konstruksi, hingga perjalanan ibadah. Dalam LHKPN yang di-store-nya 8 April 2019, Laniala mencatatkan hartanya sebesar 14,2 miliar rupiah. Laniala ini juga memiliki 8 aset berupa tanah dan bangunan yang nilainya itu ditaksir mencapai 11,4 miliar rupiah. Aset-aset tersebut tersebar di Surabaya, Batu, hingga Jakarta. Sementara untuk kepemilikan alat transportasi, ia cuma melaporkan satu unit motor Suprafit tahun 2012, dan sebuah mobil Toyota Alphard tipe G tahun 2012. Meskipun saat melaporkan hal ini, banyak pihak yang mempermasalahkan kesalahan penulisan jenis mobil. Di luar daftar LHKPN pria yang hobi bermain golf ini, sempat menjadikan Mercedes-Benz C200 MT sebagai mobil kampanye. Ia pun juga pernah memposting diri sedang mengendarai Vespa Classic. Wah lucu juga ya Vespa-nya. Laniala juga gemar mengkoleksi jam tangan mewah, salah satunya adalah Richard Milt RM3901, seharga 1,8 miliar rupiah. Dalam laporan itu juga, ia memiliki 1 miliar rupiah lebih harta berupa khas dan setara khas. Suami dari Meg Muda ini juga memiliki sebuah rumah mewah di Surabaya, tempatnya di Kompleks Perumahan Wisma Permai Barat. Rumah berlantai 2 itu ditaksir nilainya 5 miliaran rupiah. Juga harus diunjukkan dalam mendukung hubungan antara... Nah itulah tadi sejumlah harta dan koleksi kendaraan para pemimpin legislatif tingkat pusat. Untuk pejabat-pejabat negara dengan posisi seperti ini, gaji dan tunjangannya, haruslah berbanding lurus dengan kinerjanya untuk rakyat. Setuju? Nah jika kamu mengetahui harta atau koleksi kendaraan mewah lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di ulasan menarik lainnya dari Autopopuler.